Film akan memperlihatkan sebuah tempat di tahun 1955 bernama Montmartre yang terletak di Paris, Perancis. Diberitakan sudah ada empat pembunuhan dengan korban semuanya adalah perempuan. Kemudian seorang kepala polisi yang bernama Maigret, tampak pusing karena masyarakat menuntut agar pelaku segera ditangkap. Sementara tampak seorang suami yang baru pulang kerja, melihat bayi kecilnya yang memerlukan obat untuk meredakan sakitnya. Suaminya mengatakan bila dirinya yang akan pergi ke apotek. Namun, istrinya yang melihat suaminya baru pulang kerja, memutuskan dirinya lah yang pergi ke apotek. Selanjutnya beralih ke kantor Maigret yang mendapat kabar adanya pembunuhan perempuan lagi. Diketahui, bila korban berusia 30 tahun dengan luka tusukan yang sama seperti empat korban sebelumnya. Petugas mengatakan pada Maigret bahwa tidak ada tanda-tanda perkosaan atau barang berharga yang hilang. Maigret pun memastikan bahwa pelakunya merupakan pria yang sama karena tampak semua korban dirobek baju belakangnya. Maigret dan polisi lainnya kemudian mendatangi keluarga korban untuk menjelaskan kejadiannya. Si suami merasa menyesal kenapa bukan dirinya yang keluar ke apotek. Setelah itu, Maigret menanyakan ke seorang biduan yang biasa melewati jalur tempat ditemukannya korban. Namun Maigret tidak menemukan petunjuk apapun darinya. Si biduan mengatakan bahwa semua perempuan termasuk dirinya sudah merasa takut jika berjalan sendirian di malam hari. Sesampainya di kantor, Maigret dikerumuni wartawan untuk menanyakan detil kejadian. Dia pun langsung menjawab pertanyaan wartawan dan menyatakan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Rekannya memberitahu bahwa besok dia harus bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Keesokannya, Pak Menteri menanyakan mengapa kasus yang sudah lima bulan ini belum terselesaikan. Menteri juga menanyakan metode apa yang dipakai untuk memecahkan kasus ini karena mengingat semua perempuan di Paris, kini hidup dalam ketakutan. Maigret menjawab bila dirinya sedang mempelajari apa yang membuat pelaku tertarik dengan korbannya. Menteri mengatakan bila kasus ini tidak dipecahkan secepatnya, maka Maigret akan diganti. Saat pulang ke rumahnya, dirinya disambut oleh istrinya. Sementara tersiar di radio dan koran bahwa masyarakat banyak yang menekan Maigret untuk segera memecahkan kasus tersebut. Si istri pun menyemangatinya dengan berkata bila Maigret akan menemukan pelakunya. Saat pertemuan dengan beberapa temannya, Maigret kembali dipertanyakan mengapa pelaku belum ditemukan. Di sini, Maigret mendapat informasi dari seorang dokter, bila kemungkinan pelaku merasa mendapat kepuasan tersendiri setelah membunuh korbannya. Bahkan dokter itu juga mengatakan bila dia pernah menangani pasien yang bangga dengan kejahatannya. Sepulang dari pertemuan, si istri mengatakan bila kemungkinan pelakunya memiliki amarah dan frustasi yang tidak terlampiaskan. Keesokannya, seorang pria dibawa masuk ke kantor polisi dan para wartawan bertanya apakah pria itu pelakunya. Maigret mempersilahkannya duduk sambil mengatakan semoga wartawan mengambil jebakannya. Saat seorang pelayan memasuki ruangan itu, tampak para polisi berpura-pura menginterogasi pria tadi. Kabar pun tersiar bila pelaku sudah tertangkap. Karena berita itu, kepala polisi Paris menanyakan mengapa dirinya tidak diinfokan penangkapan tersebut. Namun, Maigret menjelaskan bahwa ini merupakan strateginya agar si pelaku muncul karena berpikir si pelaku pasti tidak terima bila hasil kejahatannya diakui orang lain. Maigret juga menambahkan dirinya sudah menugaskan 200 polisi berpakaian biasa di setiap jalan Momartre dan yakin si pelaku akan beraksi malam ini. Saat kembali ke kantornya, Maigret meminta disiapkan 12 polisi wanita yang akan berjalan sendirian malam ini. Kemudian 12 poluan yang mempunyai ciri-ciri yang biasa diincar pelaku, yaitu berambut coklat dan berusia muda disebarkan di area rawan. Mereka dipastikan pengamanannya karena 200 polisi berpakaian biasa siap menolong ketika pelaku muncul. Malam harinya, Maigret mempersiapkan senjatanya jika lo nanti diperlukan. Saat berpatroli nampak masyarakat banyak yang turun ke jalan karena berpikir pelakunya sudah diamankan. Beralih ke seorang poluan yang sedang menjalankan tugasnya. Tanpa diduga, dia diserang oleh pelaku dan langsung melawan sambil meminta pertolongan pada petugas di sekitarnya. Namun pelaku berhasil kabur dari tempat tersebut dengan berlari menghindari kejaran petugas. Maigret lalu datang ke tempat kejadian dan mengamankan poluan tersebut. Dia bertanya apakah si poluan melihat wajah pelaku. Si poluan menjawab hanya melihat sekelebat dan tidak mengingat jelas wajahnya. Si poluan juga menambahkan bahwa pelaku menggunakan pisau kecil, pakaian hitam dan warna rambutnya kemungkinan coklat. Maigret pun menanyakan apa yang digenggam di tangannya dan si poluan memberikan kancing berserta sobekan pakaian si pelaku padanya. Masih tetap menggali informasi, si poluan mengatakan tinggi pelaku kira-kira sama dengannya dan berusia tidak terlalu tua. Di jari pelaku pun terasa memakai cincin kawin saat pelaku membekap mulut si poluan. Kemudian Maigret membawa kancing dan potongan kain tersebut ke ahli forensik. Si ahli forensik itu pun memastikan, bila pelaku memiliki selera tinggi karena pakaian tersebut tidak diproduksi di Perancis melainkan Inggris. Keesokan harinya, kabar mengenai pelaku masih berkeliaran pun tersebar dan menyebabkan reputasi Maigret rusak di mata masyarakat. Menteri Dalam Negeri pun memerintahkan Kepala Polisi Paris untuk mencopot Maigret dari kasus tersebut. Tanpa diduga petunjuk lain pun muncul. Maigret dihubungi petugas lain yang mengatakan bahwa produsen kancing si pelaku sudah ditemukan. Namun, Kepala Polisi Paris mendatanginya dan menjelaskan bila Maigret digantikan oleh Kepala Polisi dari sektor lain. Sementara, salah satu petugas mendatangi produsen kain yang mengatakan bila pakaian tersebut dibuat untuk seorang pria bernama Marcel. Penjahit itu pun memberikan alamat lengkap dari terduga pelaku yang bertempat di sebuah apartemen. Petugas itu pun melaporkan temuannya pada Maigret dan segera masuk ke dalam apartemen terduga pelaku. Di dalam apartemen tersebut, mereka disambut pembantu dan istri dari Marcel. Istrinya mengatakan bila suaminya yang seorang arsitek sedang tidur karena sering bekerja sampai larut malam. Beberapa saat kemudian, Marcel dibangunkan dan segera menghampiri keduanya. Marcel mengatakan bila dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk mendekorasi sebuah rumah. Maigret memintanya menunjukkan pakaian yang semalam dia pakai. Namun, tidak ada kemiripan dengan potongan pakaian yang didapat dari pelaku. Marcel mengatakan, bila pakaian dengan bahan yang seperti Maigret tunjukkan, sudah diberikan ke pengemis karena rusak. Maigret kemudian melanjutkan interogasinya pada pembantunya. Setelah mendengar jawaban yang sebenarnya tidak memberatkan Marcel, Maigret memutuskan tetap menangkap pria itu. Marcel pun terkejut dan bertanya mengapa. Namun, Maigret menjawab mengapa Marcel baru bertanya mengapa polisi datang. Setelah sampai di kantor polisi, Maigret pun menyebutkan nama Marcel kewartawan dan membawanya masuk. Di dalam penjara, Marcel menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari tempat lahir dan keberadaan orang tuanya. Kemudian petugas yang kemarin sempat mengejarnya, mengatakan bila tingginya mirip dengan pelaku. Maigret dan petugas itu pun mendatangi rumah orang tua Marcel untuk menginformasikan penangkapan. Ibunya Marcel terkejut manakala anaknya dituduh melakukan pembunuhan berantai terhadap lima orang perempuan. Maigret pun menambahkan bahwa malam ini Marcel akan dipertemukan dengan poluan yang kemarin diserang. Ibunya pun langsung mendatangi tempat anaknya ditahan dengan perasaan kesal dan marah. Setelah sampai di kantor polisi, ibunya memaki wartawan yang mencoba mengambil gambarnya. Maigret kemudian mengawasi saat Marcel bertemu dengan ibunya. Ibunya mengatakan pada Marcel bahwa dirinya akan mencari pengacara termahal dan rela mengeluarkan uang banyak untuk membebaskannya. Nampaknya, Marcel tidak terlalu senang ibunya datang menjenguknya. Di saat itulah Maigret mengetahui, bila Marcel dan ibunya terlihat tidak harmonis. Malam harinya, si poluan diperlihatkan Marcel bersama beberapa pria yang sesuai ciri-ciri pelaku. Poluan itu pun menunjuk Marcel sebagai pelakunya, namun tidak terlalu yakin. Tanpa diduga, kepala polisi Paris datang bersama seorang polisi yang akan menjadi pengganti Maigret. Sementara, Maigret yang sedang berdua dengan Marcel, diancam dengan akan menyewa pengacara termahal untuk membebaskannya. Namun Maigret mengatakan bila keluarga Marcel tidak akan bisa membayar pengacara mahal, karena keluarga Marcel sedang bangkrut. Hal itu didapat dari pembantunya yang belum membayar sewa kosan selama tujuh bulan. Setelah itu, Maigret dikabari oleh rekannya bila dirinya sudah dicopot dari kasus ini. Namun, Maigret tetap menyelidiki kasus ini dengan memeriksa apartemen Marcel. Maigret juga mencium tanda-tanda mencurigakan ketika istri Marcel ditanya apakah dia mencintai suaminya. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka menemukan alat potong yang sesuai dengan bekas luka para korban dan kesaksian si poluan. Setelah sampai di kantornya, Maigret mengatakan pada kepala polisi Paris dan penggantinya, bahwa kasus ini sudah terpecahkan dengan pelakunya adalah Marcel, dengan barang bukti yaitu pisau dan pakaian. Hasil dari penyelidikan, bahwa Marcel sudah berbohong dengan mengatakan pakaiannya sudah dibuang seminggu yang lalu akibat tersundut rokok. Ahli forensik menjelaskan bahwa bekas sundutan rokok tersebut berusia tidak lebih dari 24 jam. Sepulangnya ke rumah, Maigret mengatakan pada istrinya bahwa kasusnya sudah selesai. Tanpa diduga saat tengah malam, Maigret dikabari bila sudah terjadi pembunuhan. Korbannya merupakan perempuan dengan luka yang mirip dengan korban-korban sebelumnya. Wartawan dan polisi lainnya pun berpikir, bila Maigret sudah salah tangkap. Kemudian Maigret mempertemukan istri dan ibunya Marcel di salah satu ruangan polisi. Tanpa diduga saat Maigret menginterogasi Marcel dengan disaksikan kepala polisi Paris, Marcel menunjukkan kekesalannya karena ditanya sejak kapan ibu dan istrinya bertengkar. Maigret mengatakan bila salah satu keluarganya itu sudah mencoba melindunginya dengan melakukan pembunuhan selagi Marcel di dalam penjara. Sementara istri dan ibunya pun menuntut agar Marcel dibebaskan karena si pelaku masih ada di luar sana. Namun, Maigret menjawab bahwa Marcel tidak akan dibebaskan karena telah melakukan lima pembunuhan. Dia bahkan menuduh, bila salah satu dari keduanya telah melakukan pembunuhan yang keenam, agar Marcel diasumsikan bukan pelakunya. Tanpa diduga Marcel melepaskan amarahnya pada keluarganya itu. Marcel pun mengakui bahwa dirinya lah pelaku dari lima pembunuhan dengan alasan dirinya membenci ibunya. Maigret kemudian menanyakan, apakah si ibu yang melakukan pembunuhan tadi malam. Dia pun mengakui bahwa benar dirinya yang melakukannya. Namun, si ibu bingung ketika ditanya apa warna pakaian korban. Yang mengejutkan, si istri menjawab pertanyaan tersebut dan menunjukkan bila dialah pelakunya. Marcel pun mengungkapkan kejujuran bahwa dirinya sangat membenci istrinya itu. Setelah kembali ke ruangannya, Maigret menghubungi istrinya dan berkata bila semua sudah selesai yang menandakan film ini berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe.